Selamat petang, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini ada satu kabar yang sangat hibah, sangat pilu, sangat dukacita untuk semua rakyat Malaysia dan juga khususnya kepada semua ahli politik di Malaysia Di samping kita menantikan pilihan raya umum ke-15 Kita berkempen, berjalan ke sana sini, banyak berita yang sangat mengejutkan kita Hari ini terdapat satu berita, pemergian yang sangat menghibahkan kita semua, sangat memilukan kita semua Salam takziah kepada keluarga bagi calon Pakatan Harapan ini yang sudah meninggal baru-baru ini Hari ini kita terima berita yang sangat menyedihkan ini Pada November 16, pada jam 3.37 petang tadi Berita daripada biharian.com telah rasmi mengeluarkan kenyataan ini Berita yang sangat sedih dukacita ini Calon Pakatan Harapan, Padang Serai meninggal dunia Ini pasti mengejutkan pengurusi Pakatan Harapan yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Kulim Kulim, calon Pakatan Harapan, Parlimen Padang Serai M. Karupaya M. Karupaya yang berumur 69 tahun meninggal dunia di Hospital Kulim di sini hari ini Dipercayai akibat serangan jantung dan komplikasi kesihatan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Berkata Mendiang adalah penyandang Kerusi Parlimen Padang Serai Yang dimenanginya Buat pertama kalinya Pada pilihan raya umum Ke-14 yang lalu Dengan rasa penuh hibah dan dukacita Saya memaklumkan Saudara M. Karupaya Mentan Ali Parlimen Padang Serai Merangkap calon PH Bagi Parlimen Padang Serai meninggal dunia hari ini Salam takzia diucapkan Kali terakhir kami bertemu adalah pada 14 November Atas pentas ceramah di Kulim Mendiang memberi ucapan ringkas Dan sempat bersama Menjulang tangan di akhir ucapan pengurusi Pakatan Harapan Katanya dalam kenyataan hari ini Pada pilihan raya umum ke-15 Karupaya berhadapan pertembungan 6 penjuru Membabitkan Hamza Abdul Rahman daripada Pejuang Datuk Sivaraj Chandran daripada Barisan Nasional Datuk Azman Nasruddin daripada Perikatan Nasional Muhammad Bakri Hashim daripada Warisan Dan Ananda Eke daripada Bebas Pada pilihan raya umum ke-14 Karupaya yang juga bekas anggota angkatan dendera Malaysia Berpangkat pegawai waran 1 Menang dengan majoriti 8.813 undian Saifuddin berkata Jasa Mendiang kepada Padang Serai dan warga ATM Terutama Veteran akan sentiasa dikenang Mewakili seluruh keluarga besar PKR dan Pakatan Harapan Saya merakamkan ucapan takzia buat keluarga Mendiang Pemergian Mendiang Satu kehilangan besar kepada parti dan pejuang Mendiang meninggal dunia dalam perjuangan Menegakkan keadilan demi Malaysia Yang lebih baik Semangat ini akan diteruskan Pejuang PKR dan Pakatan Harapan Pada pilihan raya umum ke-15 Katanya Sementara itu Ketua Polis Daerah Kulim Superintenden Muhammad Rizwan Saleh Yang mengesahkan Karupaya Meninggal dunia di hospital Kulim Pada jam 2.27 petang tadi Difahamkan Mendiang dimasukkan ke hospital Kulim Pada isnin lalu Dan keadaannya dilaporkan tidak berapa baik Sejak itu Ini satu berita yang pasti menyedihkan Kepada seluruh keluarga Mendiang calon Pakatan Harapan Padang Serai Yaitu MK Rupaya Yang berumur 69 tahun Ini pasti menyedihkan Mendukacitakan seluruh keluarga besar Pakatan Harapan dan juga PKR Salam takzia Channel ini ucapkan Dalam pada itu Tuan-tuan dan perempuan Setelah Berita ini diterima Padang Serai Parlimen Padang Serai Menjadi persoalan Kepada pengundi Dan kepada rakyat Malaysia Bahkan kepada pemimpin-pemimpin yang lain Menjadi persoalan Adakah Padang Serai Perlu pengundian semula atau tidak Sebab jika Beliau menang Mendiang menang Di Parlimen Padang Serai Otomatik akan ada Pilihan rakyat kecil Hari ini Daripada Malaysia kini Selepas berita susulan Kematian calon PH Bagi kerusi Padang Serai MK Rupaya Menimbulkan Ketidakpastian Sama ada Pengundi di kawasan itu Masih perlu mengundi Pada hari Sabtu ini Atau tidak Ketidakpastian ini Susulan Pentafsiran Berbeza Berhubung Peraturan Pilihan Raya Tentang apa yang berlaku Jika calon meninggal dunia Semasa tempoh berkempen Perkara 6 Peraturan-peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya Menyatakan Sekiranya Calon meninggal Dunia Atau hilang kelayakan Sebelum mengendi Maka pilihan raya Di kerusi itu Mesti dibatalkan Dan pengundian baru Mesti diadakan Oleh SPR Bagaimanapun Dalam kes Padang Serai Pengundian awal Telah pun berlangsung semalam Menyebabkan Kekeliruan Bagaimana untuk Menafsir peraturan itu Sama ada Pengundian dikira Bermula pada Sabtu ini Atau pengundian dianggap Bermula pada hari pengundian awal Pengurusi bersih Thomas Van Berkata Perkembangan ini adalah Sesuatu yang diluar Kelaziman Saya pikir Pengundian Bermula pada 19 November Jika kita mengambil Pengundian awal pada 15 November Sebagai permulaan pengundian Maka kita perlu menganggap Pengundian bermula Dengan pengundi pos Tentera yang mengundi pada 7 November Hanya dua hari Selepas hari penamaan calon Katanya kepada Malaysia Kini Bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Seriram berkongsi Pandangan sama Apabila diminta menafsir Perkara 6 peraturan itu Pemahaman saya Pengundian Padang Serai terpaksa ditangguhkan Tetapi orang yang telah dicalonkan Dan masih hidup Tidak perlu dicalonkan semula Tetapi penamaan baru Untuk menggantikan calon yang meninggal dunia Mesti dibuat Bagaimanapun Peguam New Sin Yew Mempunyai pendapat berbeza Dan berhujah Bahawa pengundian awal dikira Sebagai permulaan pengundian Dan oleh itu Pilihan raya di Padang Serai Mesti diteruskan Peguam New Sin Yew pula Mempunyai pendapat yang berbeza Daripada mereka Dan berhujah Bahawa Pengundian awal dikira Sebagai permulaan pengundian Dan oleh itu Pilihan raya di Padang Serai Mesti diteruskan New Sin Yew berhujah Bahawa Nama mendiang Karupaya masih akan berada di kertas Undi dan pengundi Masih boleh memilih untuk kerusi itu Jika Karupaya menang Ini secara otomatik Akan mencetuskan pilihan raya kecil New dan Fan bersetuju bahawa Jika pengundian baru Di Padang Serai diadakan Maka ambang untuk majority mudah Bagaimana menagabungan politik Akan dikurangkan daripada 112 Kepada 111 Ini memandangkan Hanya 221 kerusi Akan diisi di parlimen Bukannya 222 Keputusan tentang Cara mentafsir undang-undang ini Sekurang-kurangnya Buat masa ini perlu dibuat oleh SPR Bagaimanapun SPR terlebih dahulu Menerima makluman rasmi Kematian kerupaya Daripada pegawai pengurus Pilihan raya Padang Serai Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Abdullah Memberitahu Malaysia kini Bahwa dia telah mengarahkan Peguam dan wakil kerupaya Mendapatkan sijil kematian Secepat mungkin Bagi memudahkan proses ini Terima kasih kerana menonton!